Menjadi kabar pertama hari ini, Pemirsa, puluhan penjudi lari tunggang langgang saat polisi mengerbek arena judi sabung ayam di Kecamatan Bangsal, Sari Jobar. Meski sebagian berhasil kabur ke tengah kebun, namun tiga penjudi serta sejumlah barang bukti seperti ayam aduan dan tujuh unit motor dapat diamankan. Dengan mengendarai truk, sejumlah anggota unit reskrim Polsek Bangsal, Sari Jobar, Sabtu siang kemarin merangsak ke kawasan kebun tebu di desa Curah, Kalong, Kecamatan Bangsal, Sari. Petugas sengaja menaiki kendaraan pengangkut barang agar kedatangannya tidak diketahui oleh para penjudi yang menggelar arena judi sabung ayam tak jauh dari kebun tebu. Puluhan penjudi pun seketika lari tunggang langgang setelah petugas datang dan melakukan penggerbekan. Meski sebagian penjudi berhasil kabur dan menghilang ke tengah kebun, namun tiga penjudi berhasil diamankan. Polisi juga turut mengamankan sejumlah barang bukti seperti enam ekor ayam aduan, peralatan judi, serta tujuh unit motor yang ditinggalkan pemiliknya di TKP. Para pelaku selanjutnya langsung dibawa ke Mapolsek Bangsal, Sari guna pemeriksaan lebih lanjut. Penggerbekan ini dilakukan menyusul laporan masyarakat yang resah dengan kegiatan judi yang tidak saja diikuti oleh warga sekitar, melainkan juga warga dari wilayah lain. Selanjutnya anggota melakukan penggerbekan dan berhasil menangkap berikut dengan barang bukti dan tiga orang kesangkatan. Untuk tidak lanjut, kami proses selai prosedur, karena masih dalam proses penyelidikan, kami tidak bisa menyampaikan secara banyak-banyak. Selain arena judi dan motor, serta ayam aduan, petugas juga turut mengamankan uang taruhan jutaan rupiah yang ditemukan di lokasi itu. Hingga kini para pelaku masih berada di Mapolsek Bangsal, Sari dan akan dijerat pasal tindak pidana perjudian dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Dari Bangsal, Sari, Baron El-Safi mengembarkan untuk KCTV. Terima kasih.